oke selamat siang ketemu lagi dengan channel saya ANSR disini dapat garapan tv polytron 2 unit antara slim dan dan tembung ini yang slim sudah selesai gambarnya meletot meletot mungkin videonya sudah ada dan yang ini protect saya garap yang ini saja oke saya nyalakan seperti apa ini gejalanya protect oke sensornya sudah menyala indikatornya ini ya indikatornya sudah menyala ini posisi standby saya coba nyalakan oke sudah padam ya sudah start oke kembali standby menyala merah lagi sempat berbunyi mesinnya ya dan standby lagi saya coba nyalakan lagi oke menyala lagi ya oke dan standby lagi kembali menyala sensornya atau indikatornya saya coba untuk paksa start apakah mau paksa start tekan menu yang lama paksa start barusan speakernya keluar ya berbunyi speakernya cuma layarnya tidak menyala saya coba lagi paksa start ya oke sudah tidak mau saya cabut dulu saya cabut dulu cabut dulu dan dicoba lagi saya coba lagi dan saya paksa start coba dengarkan speakernya speakernya berbunyi ya cuma oke kembali standby speakernya berbunyi cuma layarnya tidak kebuka oke mau saya bongkar ini belum saya bongkar oke casingnya sudah saya bongkar dan tadi pas saya bongkar bau gosong ya ternyata playbacknya sudah seperti ini tadi nempel ke sini ya mudah-mudahan defleksinya tidak rusak nanti ini sudah gosong oke sudah tidak layak dipakai ya sudah gosong dan saya nego dulu sama orangnya karena ini punya pos kemling ya tadi yang antar pak rw pos kemling di desa saya saya nego dulu takutnya tidak mau ya oke sudah tiga hari ya tidak mendapatkan playback colitron ini ini data persamaannya sama dengan digitek ninja oke nanti saya akan modif saja ya karena sudah tiga toko tidak ada yang punya oke mau saya cari persamaannya saya ambil kitab dulu ya kitab-kitab oke ini buku saya waktu masih belajar masih belajar dulu kitab-kitab ini saya selalu menyimpan data-data playback barangkali tidak punya kota itu langsung enak ya langsung lihat buku dan disini ya ini ya disini sudah saya simpan untuk data pin ini pin playback ini ya nanti saya cari persamaannya dan main modif modif dengan jualur-jualur ya seperti video saya sebelumnya sudah banyak caranya yang ini membutuhkan kolektor bepersegron 180 25 abl disini untuk persamaannya pakai ini juga bisa ya ini playback sub flat ini ya pinnya sama cuma detaknya itu berbeda ada 24 voltnya 12 voltnya ada abl heater dan afc ya juga ada lengkap ya sama seperti ini cuma kalau tv maksudnya kalau playback sub itu saya khawatir karena banyak yang kw ya playback sub itu banyak yang kw jadi saya merekomendasikan untuk merek polytron atau LG atau goldstar karena jarang sekali yang kw dan banyak teknisi juga yang sering memakai memakai ini ya ini julukannya playback sejuta umat goldstar ya atau LG LG yang tipe 6174 ya juga sama ada 12 voltnya 26 volt heater afc abl sama persis cuma main itu ya main apa namanya main cut dan sini juga ada ini polytron juga ya ini polytron cuma disini tidak ada data pin afc nya biasanya biasanya saya kalau tidak ada pin afc itu saya ambilkan dari heater itu juga bisa ya tapi kayaknya ini susah sekali untuk mencarinya soalnya ini tipe yang jadul jadi jadi saya akan memodif untuk goldstar ini playback sejuta umat saya cari untuk tv-tv bekas-bekas saja dulu karena sudah ketiga toko saya tidak menemukannya kebetulan disini ada tv yang lama sekali nganggur tv goldstar 14 barangkali data pin nya sama sama orangnya tidak diurus sudah ganti playback yang baru dulu sekitar satu tahunan ya ini ya itu ada goldstar 14 in besok saja saya akan membongkarnya karena sekarang sudah malam sudah jam 9 sudah malam sudah capek saya lanjut besok saja oke disini saya mendapatkan playback sejuta umat ya yang kemarin sudah saya jelaskan di tv goldstar ya ini goldstar 14 in saya mengambilnya dari sana ini playback baru ya cuma usernya dulu itu tidak mau diterusin karena gejalanya double ini goldstar ini ini gejalanya awalnya ini playback nya gosong setelah saya ganti dengan playback baru tv nya normal setelah satu hari gejalanya nambah garis horizontal dan positif ic chroma nya yang rusak dan usernya tidak mau diterusin dan tidak mau diambil ini sudah satu tahunan ini dan sekarang saya akan melepas nya ini masih baru cuma ini ketutup debu karena rumah saya di pinggir jalan di pinggir jalan penuh debu risikonya kabelnya masih bagus warnanya masih cerah oke mau saya melepas nya dan mau saya pasang di tv 14 in maksudnya 21 in apakah cocok atau enggak ini 14 in dan yang itu 21 in oke saya akan melepas nya saya jaga dulu biar tidak lama lama videonya dan nanti saya memotif pindah jalur jalur pindah jalur ya oke playback nya sudah saya lepas dan saya pasang ke polytron ya ini sudah saya pasang ini beda merek ya beda merek dan beda tipe dan disini saya jelaskan buat teman-teman cara cara cut jempernya sangat mudah ya teman-teman harus punya data seperti ini oke ini data pin playback ya dan yang ini playback si juta umat cocok ke semua playback kecuali tegangan semestris itu tidak cocok selain tegangan semestris itu semua tv cocok kecuali 29 itu tidak kuat ya kalau 29 berlaku untuk tv 14 dan 21 oke caranya seperti ini dan buat teman-teman pemula ya diwajibkan untuk punya skema seperti ini jadi jangan mengandalkan ke internet ya takutnya tidak punya kota nanti kebingungan kalau lagi pas mepet atau tanjop di rumah user disimpan memori hp juga bisa ya tapi kalau memori hp takutnya kena ke delete atau ke hapus oke kita lanjut ya kalau mau mengecut nya itu teman-teman harus mencatat seperti ini ya ini agak gelap karena habis hujan ya dan sore teman-teman harus seperti ini harus ditulis yang ini yang saya pasang ya yang merek goldstar dan yang ini bawaannya ini ya yang polytron ini ini yang susah mencarinya teman-teman tinggal mengecutnya semuanya ya teman-teman tinggal disamakan dulu kalau seperti ini contoh ya kolektor kolektor itu tidak boleh dicut karena sudah sama yang dicut itu yang tidak sama yang seperti ini nomor 2 nomor 2 itu B plus dan ketemu 180 itu harus dicut tidak boleh dan nomor 3 harus dicut karena tidak boleh dan yang ground juga dicut ya kalau disini NC itu gak apa-apa masihpun tidak dicut kalau disini tidak ada jalurnya seperti ini ya nomor 5 ini tidak ada jalurnya gak usah dicut dan nomor 6 dicut ya karena ketemu heater dan 16V maksudnya nomor 6 ya 6 ini ke 6 ya heater dan 24V dan nomor 7 25V ketemu 40V kita cut ABL tidak cut ya karena sama nomor 8 ini sama ABL dan ABL dan 12V ini dicut dan nomor 10 tidak dicut karena sama oke jadi sangat mudah ya disini ada 3 pin ada 3 pin yang tidak perlu dicut kolektor ABL dan AFC itu sama pinnya antara nomor 1 8 dan 10 itu sama ya oke yang tidak sama kita cut mengecutnya sangat mudah sekali saya melakukan pengecutan yang tidak sama ya pertama di nomor 2 di nomor 2 ini wajib dicut tapi kalau ketemu seperti ini ketemu kawat ya kalau ketemu kawat itu tidak tidak perlu dicut cukup dilepas kawatnya ya karena biar rapi ya biar tidak dicutan biar rapi ini kawat ini ya kawat B plus tidak perlu dicut nanti dilepas aja lanjut nomor 3 nomor 3 ini tidak sama ya ketemu ground dan ketemu B plus kita disini tidak perlu ngecut juga karena ketemu kawat juga ya kita abaikan sekarang pindah ke nomor 4 nomor 4 disini ketemu 180 dan ketemu ground oke disini tidak dicut juga tidak apa-apa ya karena disini ketemu lilitan ya ini lilitan atau resistor kalau tidak salah ini oke resistor ya tidak perlu dicut juga bisa dicut juga bisa ya kalau teman-teman males membukanya dicut tidak masalah dan nomor 5 nomor 5 disini kosong oke kita pindah nomor 5 nomor 5 disini tidak perlu dicut karena disini NC kosong NC kosong ya dan tidak ada jalur nanti tinggal di jumper pakai kawat aja ya maksudnya pakai kabel NC dan ketemu 16V sangat mudah tidak perlu ditut dan disini nomor 6 disini perlu dicut karena jalurnya bercabang bukan kawat ya kalau seperti ini bisa dilepas tapi kalau seperti ini banyak jalurnya ini tidak perlu ini harus dicut nomor 6 ini apa ya oh nomor 6 ini heater kita nanti dicut seperti ini ini wajib dicut karena jalurnya bercabang nomor 6 seperti ini ya tidak boleh sampai connect karena nanti bisa berbenturan antara tegangan oke seperti itu agak gelap karena habis hujan ya kita nomor 7 nomor 7 disini 25V dan disini 40V wajib dicut kalau tidak dicut bahaya ini kayaknya nganggur ini ya yang 40V ini tidak dipakai ya kalau ketemu seperti ini kawat ya disini kawat disini saya tidak melakukan pengecutan kita lepas aja kawatnya biar kelihatan rapi ya pindah nomor 8 nomor 8 ini sama ABL sama ABL ya dan 12V nomor 9 12V ketemu heater ini wajib dicut dan nomor 10 itu sama AFC dan AFC oke yang perlu dicut nomor 9 ya karena tidak sama yang ini ini perlu dicut jadi saya ngecut cuma 2 jalur yang lainnya pakai kawat ya kita lepas kawat aja tanpa mengecutnya biar kelihatan rapi oke sudah selesai sekarang tinggal penjemperan jadi buat teman-teman pemula ya semoga tutorial ini bermanfaat kalau teman-teman kesulitan mencari feedback yang TV jadul-jadul seperti Digitec Panasonic Pilip terus Sanyo terus apalagi Sony Sony itu kayaknya tidak bisa harus Sony dan terus apalagi banyak sekali yang bermerek jadul-jadul itu jadi teman-teman kalau melakukan pengecutan atau menjempernya teman-teman harus membuat skema seperti ini wajib untuk pemula wajib untuk pemula ya oke saya akan melakukan pengemperan saya siapin untuk kabel-kabelnya oke sudah siapin kabelnya 4 kabel ya kita cut dulu yang belum dicut tadi ya disini kawan Bplus belum dicut saya tidak memotong jalur karena disini pakai kawat sangat mudah disini ada 4 kawat yang perlu saya lepas dibuang juga masalah ya kita buang aja dan yang ini resistor kita mulai dari nomor dua ya karena nomor satu itu sama kolektor kita mulai nomor dua oke nomor dua ini ini yang di aslinya ya nomor dua ini 180 kalau 180 itu ada di nomor empat ada nomor empat ya 1 2 3 4 ini tadi yang ketemu air fuse kita ke ke lubangnya ya karena ada air air fuse kalau kawar ini sudah saya lepas tapi ini air fuse kita solder dari atas saja biar kelihatan rajin ya jangan digantung buat teman-teman karena saya pernah mendapatkan playback digantung playback digantung itu caranya juga sama memodif seperti ini cuma digantung sama usernya kurang rapi kita jumper ke B plus sangat mudah mudah banget kita jumper ke B plus B plus nya ada disini dan jalur nomor 3 ini sudah saya tadi ada kawat dia pemula-pemula tahu cara memodif nya memodif playback cara ini juga bisa memodif vertikal kalau kesusahan mencari vertikal yang penting tahu data set nya oke sudah selesai kita pindah nomor 4 nomor 4 di playback ini ground kita jumper ground nomor 3 nomor 4 ground dan yang 3 ini kesini kesini ini ground oke siapin untuk kabel nya jumper ke nomor 4 1 2 3 4 karena mencapai pin 4 dan dia jumper ke ground disini ground kita potong biar tidak terlalu panjang kita potong ya dan kasih timah biar nempel oke ditaruh ground disini juga bisa ditaruh ground disini juga bisa karena satu jalur langsung melakukan penjemperan oke sudah selesai kita pindah ke nomor berapa ini 4 ya eh nomor 5 ya nomor 5 disini kebetulan NC untuk mesinnya nomor nomor di flipback ini data pinnya 16 volt kita jumper ke jalur 16 volt tapi disini data pinnya itu 12 volt ya tidak masalah kita jumper ke 12 volt ke nomor 9 disini nomor 9 jangan sampai keliru ya kita harus melihat skema oke sudah selesai kita pindah nomor berapa ini 123 45 56 nomor 6 ya sudah sampai nomor 6 nomor 6 disini data pin playback nya 24 volt 24 volt kita jumper di mesinnya nomor 7 kita siapin kabel nya di kasih timah nomor 6 kita tempelin ke nomor 7 jadi jangan 7 sini ya jangan 7 ke sini itu short nanti kita ke jalurnya ya setelah dicut disini ini 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 saya memakai kabel besar bekas kipas biar kuat jangan terlalu kecil ke ke nomor 7 oke sudah selesai kita pindah nomor 8 nomor 8 disini 40 eh sampai sampai nomor berapa ya 1 2 3 4 5 6 7 ya nomor 7 ya nomor 7 disini 40 volt untuk data pin ini berarti nganggur ya tidak dipakai karena mesin ini tidak memakai 40 nganggur ya tidak perlu dipakai nomor 7 ini tidak perlu dipakai nganggur aja oke kita lewati ke nomor 8 nomor 8 disini abl sama pinnya sama abl dan abl tidak perlu disambung dan nomor 9 itu heater kita jumper ke heater kabelnya mana ini kita sambung ke heater nomor berapa ini nomor 6 nomor 6 ya heater nya di playback nya itu disini nomor 9 dan disambung ke nomor 6 1 2 3 4 5 6 disini ya kita kerik dulu untuk melakukan pencenderan biar lengket oke seperti ini biar lengket langsung kita jumper saya kasih timah dulu biar lengket ya biar gak gampang putus kalau sudah di jumper jamper nomor 9 disini dan jalurnya kita kasih timah yang diputus tadi ya seperti ini kita jamper menjampernya jangan sampai menyentuh di sebelahnya oke sudah selesai nomor 10 tidak perlu di cut karena sama AFC dan AFC sudah sama ya kita langsung pasang tinggal jumper yang ini G2 dan sekren oke kita rapiin dulu oke untuk layarnya sudah kebuka sudah bening ya dengan memodif TV maksudnya dengan memodif playback digitek atau maksudnya gold star ya memodif dengan gold star sudah kembali kebuka layarnya oke semoga bermanfaat buat teman-teman cara memodif playback yang susah di pasaran oke saya test running dulu selamat selamat